Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga inilah ilmu Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Janganlah belisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku sudah mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana Kata Thomas kepadanya Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana Kata Yesus kepadanya Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Demikianlah intil Tuhan Terpujilah Kristus Para Suster, Bapak Ibu Saudara Saudari Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Kita telah mendengar Warta Injil tentang amanat perpisahan Yesus dengan para muridnya Di mana-mana Di mana-mana kata perpisahan itu selalu menyusahkan Untuk orang yang betul-betul berkenan di hati Atau terkirapi di hati Kalau dia pergi atau berpisah Itu sangat menyakitkan Tetapi untuk orang yang Tidak menempatkannya di hati Atau tidak suka Atau membenci Perpisahan itu sesuatu yang membahagiakan Yesus berbicara tentang perpisahan dengan para murid Dan ia akan kembali kepada Bapak Di antara murid-murid yang mendengar ucapan perpisahan Yesus Thomas tampil sebagai Orang yang bingung Entah kemana Yesus ini pergi Thomas memang selalu mencerminkan Murid yang ragu Kita masih ingat Ketika Yesus sudah bangkit Dan menampakkan diri kepada para murid Thomas adalah orang yang tidak percaya Iman itu tentang Kepercayaan penuh Bukan keraguan Kepercayaan penuh Artinya seperti yang pernah saya bilang Percaya artinya menaruh seluruh harapan dan hidup kita Kepada seseorang atau sesuatu Maka percaya kepada Yesus Berarti menaruh seluruh hidup kita Kepada Yesus Yesus mengatakan Bahwa janganlah gelisah dan cemas Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Ia berbicara tentang rumah Bapak Yang sudah sering ia bicarakan Kepada para murid dan kepada para pendengar yang mendengarkan dia Hampir semua paham Bahwa kalau Yesus berbicara tentang rumah Bapak Yang dimaksudkan adalah surga Dan ucapan perpisahan Yesus adalah Perpisahan dari dunia ke surga Ia kembali ke rumah Bapak Tinggal bersama Bapak Untuk murid-murid yang sudah sangat dekat dengan Yesus Dan untuk Yesus yang sudah sangat dekat dengan para murid Perpisahan itu tentu menyakitkan Memilukan Dan paling penting Untuk para murid itu menggelisahkan Karena mereka kehilangan tumbuhan dan harapan hidup Karena kalau kita mendefinisikan percaya Sebagai menaruh seluruh hidup kita Dan harapan kita kepada seseorang Maka mereka sudah menaruh seluruh hidupnya Dengan percaya kepada Yesus Tetapi Yesus harus pergi Harus berpisah dari mereka Mereka cemas Kecemasan pertama Siapa lagi yang menjadi kekuatan dan tumbuhan hidup untuk mereka Kecemasan yang kedua Mereka ragu Apakah mereka bisa ke surga juga nanti Kalau Yesus sudah meninggalkan mereka Maka Yesus Mencoba menanamkan kepercayaan mereka Menghibur dan menegungkan mereka Dengan mengatakan bahwa Percayalah kepadaku Percaya juga kepada dia yang mengutus aku Jadi Bapak Ibu Percaya itu tentang sesuatu yang Kita tidak ragu lagi untuk menaruh harapan Dan seluruh hidup kita kepada Siapa yang menjadi kekuatan dan pegangan hidup Kenapa Yesus Lagi-lagi mengingatkan para murid Karena mereka ragu Tentu bahwa Di antara para murid yang ada Yang mengungkapkan keraguan itu Cuma lah Thomas Thomas dengan berani mengatakan Memangnya Kemana lagi kamu Yesus Ketempat engkau pergi Tidak mungkin kami datang Tapi Yesus bilang Percayalah Thomas Akulah jalan kebenaran dan hidup Nah ini Yesus Menjamin bahwa mereka tidak usah takut Karena walaupun Yesus meninggalkan mereka di dunia Yesus masih punya tanggung jawab Untuk kembali Menjemput mereka Membawa mereka ke rumah Bapak Inilah buah dari kepercayaan Kita juga seperti itu Kalau kita betul percaya kepada Yesus 100% Kita tidak usah untuk cemas dan gelisah Dengan kehidupan Juga kita tidak usah cemas dan gelisah Dengan kematian Karena ketika kita mati Yesus datang menjemput Seperti yang dia jadikan kepada para murid Tapi kalau kita ragu Memang Yesus tidak datang-datang Maka Logikanya Kalau kita betul menjadi orang yang 100% Percaya kepada Yesus Kita tidak perlu takut dengan kehidupan Dan kematian Bahwa dalam hidup Kita tidak dibiarkan sendiri oleh Yesus Dan ketika kita mati pun Yesus tidak membiarkan kita mati terlantar Apalagi Bapak Ibu Kalau rajin doa dari Buku doa orasi itu Salah satunya bertujuan Supaya kalau kita mati Malaikat-malaikat Tuhan datang Mengelilingi kita Dan menjemput kita Untuk kesuruh Demikian juga Di dalam perhentian Keberapa begitu Di doa rosario Juga ada doa Supaya kalau kita Dijemput aja Kita sudah berada bersama Tuhan Jadi ini soal percaya Maka yang paling penting Untuk kita adalah Kita harus 100% Percaya kepada Yesus Dan kalau kita ragu Kita akan hidup dalam kecemasan Dan kegelisahan Dan memang Bapak Ibu Saya pikir ini bukan soal Tentang iman saja Tentang hidup dan relasi kita pun Kalau kita tidak percaya Dengan pasangan Maka itu akan menciptakan Banyak kegelisahan Dan kecemasan dalam hidup Kalau kita tidak percaya Dengan teman kerja Kalau kita tidak percaya Dengan bawahan Kalau kita tidak percaya Dengan atasan Itu akan membuat kita Gelisah dan cemas Kalau tidak percaya Dengan orang yang dilutus oleh Tuhan Itu yang membuat kita Cemas dan gelisah Kalau dalam konteks Orang yang dilutus kepada Tuhan Itu begini Kalau Anda misalnya Tidak percaya dengan rumuh Anda pasti cemas Cemasnya gimana? Besok-besok Kalau saya butuh senderah Rumuh mau layan tidak? Gitu Dan saya pikir Banyak orang yang mengalami Seperti itu Makanya Perlu percaya Kepada orang yang dilutus alam Perlu juga Percaya kepada Orang-orang yang dekat Dengan kita Dan Bapak Ibu Yang menjalani hidup Sebagai sobi istri Perlu menanggung Kepercayaan kepada pasangan Karena kalau Anda Tidak percaya Ketika berpergian Itu akan menciptakan Banyak kecemasan Dan kegelisahan Di dalam hidup Di dalam hati Di dalam pribadi Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari Orang yang betul percaya Kepada Tuhan Juga betul percaya Kepada sesama Pasti cendung hidup bahagia Karena ia Tidak takut Dengan apapun Kenyataan hidup Dan ia tidak Menghabisi hidup Dengan cemas dan Melisah Mungkin Bapak Ibu Masih ingat Ketika dulu Saya pernah bercerita Tentang Satu kali di Amerika Serikat Pernah dibuat Dibuat penelitihan Tentang Kebenaran Dari kecemasan Kecemasan orang Survei Kemudian Menunjukkan Bahwa ternyata 90% Dari kecemasan itu Salah Atau tidak benar 5% 50-50 5% Benar Artinya Memang Kecemasan itu Sering membelenggu hidup kita Mengganggu perasaan kita Mengganggu kenyamanan Ketenangan hati Dan itu yang membuat kita Susah untuk bahagia Maka perlu membangun Kepercayaan dalam hidup Kepercayaan diri Kepercayaan kepada sesama Dan Kepercayaan kepada Tuhan Kemarin waktu Beri makalah Dan materi di Lombok Karena judulnya Menjadi Gerija Gerija yang berani bersaksi Di tengah virus radikalisme Saya kemudian Membuka kamus Kamus besar bahasa Indonesia Untuk melihat definisi berani Ternyata Berani itu Bukan soal Kita tampang preman Kita tampang katos Kita tampang Hebat berkelahat Bukan Ternyata Berani itu adalah Keterbukaan hati yang mulia Untuk melakukan sesuatu Dan Kepercayaan diri yang tinggi Untuk melakukan sesuatu Semoga Kita membangkitkan Kepercayaan diri kita Di dalam diri Kepercayaan kepada sesama Juga Kepercayaan kepada Tuhan Semoga Tuhan Memberkati Terima kasih telah menonton